Intro Nama hewan ini adalah Velvet Worm Atau cacing bluedru Bentuk mereka seperti ulat bulu Tapi ini bukan ulat bulu Tekstur tubuh mereka lembut dan kenyal Seperti bluedru Mungkin diantara kalian ada yang geli untuk melihat mereka Namun yang unik dari hewan ini adalah semprotannya Ya unik bukan? Mereka dapat menyemprotkan cairan lengket untuk berburu mangsa mereka Saat ini sekitar 230 spesies cacing bluedru telah dideskripsikan Semua cacing bluedru memiliki penampilan seperti cacing Tetapi mereka juga memiliki kaki Ini dapat menyebabkan kebingungan Dengan orang-orang mengira mereka adalah sejenis ulat atau siput Mereka bukan keduanya Mereka memiliki kelompok untuk diri mereka sendiri Disebut Onikopora Onikopora yang berarti pembawa cakar Dalam bahasa Yunani Setiap kaki gemuknya dilengkapi dengan cakar yang bengkok Yang terbuat dari kitin Cacing bluedru menggunakan cakar mereka ketika mereka berjalan di medan yang tidak rata Pada permukaan yang halus Mereka menarik kembali cakar mereka Dan berjalan di atas bantalan kaki mereka Mereka bisa sangat berwarna-warni Dan dapat ditemukan dalam warna oran Coklat, hitam, merah, dan biru Dengan beberapa spesies memiliki garis-garis atau berjak-berjak Cacing bluedru rentan terhadap dehidrasi Bernapas melalui lubang di sepanjang tubuh mereka Yang disebut trachea Tidak seperti serangga Cacing bluedru tidak bisa menutupi lubang ini untuk mencegah kehilangan air Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan papilla Tonjolan kecil dengan bulu yang sensitif terhadap sentuhan dan bau Papilla terdiri dari sisi yang tumpang tidih Yang memberikan cacing ini berpenampilan seperti bluedru Sekaligus membuat kulit mereka anti air dan mudah kering Hal ini menyebabkan mereka harus keluar di malam hari Mereka sering dijumpai di tempat-tempat yang lembab Waktu musim penghujan Cacing bluedru tidak memiliki exoskeleton Yang keras seperti antropoda Sebagai gantinya tubuh mereka berisi cairan Yang tertutup oleh kulit tipis mereka Dan tetap kaku oleh cairan bertekanan Tekanan hidrostatistik ini Memungkinkan mereka untuk berjalan Meskipun sangat lambat Dengan kaki yang dipenuhi cairan dan gemuk yang tidak memiliki sendi Meskipun terlihat kenyal dan lambat Sebenarnya mereka adalah predator Kelambatan ini malah menguntungkan mereka Untuk berburu mangsa mereka Mereka dapat dengan mudah menyelinap Untuk berburu serangga atau invertebrata lainnya Cacing bluedru nampaknya spesies baru dalam hal berburu Mereka berburu dengan menyemprotkan jaring lem Kemangsa mereka Dari dua pelengkap yang ada di bawah mata kecil mereka Setelah mangsanya terkena jaring lem Cacing bluedru akan berjalan untuk mendekati mangsanya Cacing bluedru akan menemukan tempat yang rentan pada mangsanya Lalu cacing bluedru akan menggunakan taringnya yang besar dan melengkung Yang terdiri dari taring dalam dan taring luar Untuk membelah korbannya Lalu mereka akan memakannya dengan mulut aneh mereka yang tegak lurus Bahan lem ini terdiri dari campuran protein yang sangat lengket Semakin banyak mangsanya bergerak Semakin kuat ceratannya Cacing bluedru lebih suka memburu mangsa yang lebih kecil Mungkin untuk memastikan mereka tidak membuang cairan tubuh mereka Yang sangat berharga Seringkali cacing bluedru akan memakan lem yang dikeluarkan secara berlebihan Meskipun cacing bluedru terlihat lemah, kenyal, dan lambat Namun mereka dilengkapi senjata yang membuat mereka menjadi predator yang sangat luar biasa Terima kasih atas apresiasinya yang telah menonton video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang menyukai video-video semacam ini Silahkan komen, like, subscribe, dan share Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih telah menonton video ini